Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kawan-kawan, kali ini saya akan menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang membiasakan dirinya tidur di lantai tentu saja menggunakan alas seperti tikar ataupun kasur yang tipis ya Kelebihan yang pertama adalah orang yang membiasakan dirinya tidur di lantai pasti, ini hukumnya pasti ya secara hukum duniawi orang tersebut akan sangat jauh terkena oleh sihir, santet, guna-guna, gayung, tujuh, teluh dan yang semacam dengan hal-hal seperti itu penyebabnya adalah semua jenis santet, teluh, tujuh, gayung, sihir, guna-guna ketika dia bergerak atau menuju kepada sasaran jaraknya dari tanah hanya bisa sedengkul orang dewasa itupun santet ataupun guna-guna yang powernya maksimal jadi semakin berkurang power dari sebuah santet maupun guna-guna maka akan semakin tinggi jaraknya dari tanah ketika santet ataupun guna-guna itu bergerak ke sasaran jadi sudah bisa dipastikan secara alamiah orang-orang yang membiasakan dirinya tidur di lantai maka mereka berada di bawah frekuensi santet, tujuh, maupun guna-guna selain daripada itu kelebihan orang-orang yang membiasakan dirinya tidur di lantai ialah dia tidak akan pernah terkena oleh segala macam energi negatif seperti yang kita ketahui satu-satunya energi negatif yang ada di dunia ini hanyalah amarah atau emosi bisa anda bayangkan berapa juta manusia yang pada saat sekarang ini berada dalam keadaan emosi atau amarah nah amarah yang berjuta-juta itu yang dikeluarkan oleh manusia pada hari ini sifatnya tetaplah energi yang dikenal sebagai energi negatif dan apapun energi tidak bisa dihancurkan begitulah sifat alamiahnya jadi dia hanya bisa diubah-ubah saja dari energi satu ke energi yang lainnya nah energi marah yang berjuta-juta terkumpul saat ini di muka bumi ketika menerpa atau melewati orang yang tidur di lantai maka dia akan terserap ke bumi atau ke tanah karena tanah itu memiliki daya gravitasi semakin dekat sebuah benda jaraknya dengan tanah maka akan semakin kuat daya gravitasi bumi itu nah seperti yang sudah lama pula kita ketahui bahwa tanah memiliki sifat pengubah bangkai yang busuk diubah oleh tanah menjadi pupuk nah begitu pula yang terjadi pada energi marah ketika dia terserap oleh daya gravitasi bumi saat melintasi atau melewati tubuh orang yang tengah tidur maka energi negatif itu akan diubah oleh tanah menjadi energi positif sehingga kejadiannya tubuh seseorang yang tengah tertidur di lantai akan mendapatkan asupan energi positif dari energi amarah yang telah diubah oleh tanah menjadi energi positif tadi itulah yang menyebabkan orang-orang Jepang sangat jarang sekali yang mengalami stres karena kebiasaan mereka sejak dahulu kala selalu tidur di lantai walaupun menggunakan alas tikar ataupun kasur itu pun kasurnya tipis sekali kelebihan kedua orang yang tidur di lantai adalah untuk menyambung tulang yang patah dan urat-urat sarap yang lemah kalau kelebihan yang kedua ini gampang sekali membuktikannya coba Anda patahkan dua batang pohon kayu yang tengah tumbuh di halaman rumah Anda pilihlah yang kira-kira bisa Anda patahkan jangan yang terlalu besar pohon yang pertama posisi patahnya itu usahakanlah sedekat mungkin dengan tanah dan pohon yang kedua Anda patahkan tentu saja berbeda dari yang pertama jauhkan atau tinggikan dari tanah posisi patahannya lalu tunggu kira-kira seminggu mana yang lebih cepat tersambung patahan yang pertama kah atau patahan yang kedua pasti yang lebih cepat tumbuh adalah pohon yang pertama tadi yang dipatahkan lebih dekat ke tanah posisinya penyebab pertama secara alamiah nutrisi-nutrisi yang ada dalam tanah lebih cepat sampai kepada patahan yang pertama karena lebih dekat ke tanah sedangkan patahan yang kedua tentu saja nutrisinya lebih lama karena posisi patahannya jauh dari tanah tetapi sebenarnya ilmu ini telah lama dipraktekan oleh orang tua-tua kita pada masa lalu jadi orang-orang zaman dulu itu kalau mengeluarkan patwa tidak sembarangan kawan-kawan telah mereka buktikan dan uji berkali-kali barulah semacam patwa itu mereka keluarkan jadi ini sebenarnya ilmu alam kawan-kawan nah dari pembuktian berulang-ulang inilah orang tua-tua mengeluarkan patwa bahwa jika mengalami patah tulang sebaiknya tidurlah di lantai dekat dengan tanah karena dari ratusan uji coba batang kayu yang dipatahkan posisinya dekat ke tanah lebih cepat tersambung daripada batang kayu yang dipatahkan posisinya jauh dari tanah kalau untuk membuktikan menyehatkan urat-urat yang lemah juga gampang pembuktiannya kawan-kawan kalau ini saya sendiri pernah mengalaminya dulu sewaktu di kampung saya kan sering juga ikut kawan-kawan mencari kayu di hutan nah kebanyakan saat kayu-kayu telah dikumpulkan bingung mencari tali sehingga mau tidak mau kita harus mencari akar-akar kayu yang bisa dijadikan tali nah disinilah uniknya pembuktian yang telah dilakukan oleh orang tua-tua pada zaman dulu jika akar kayu itu diputuskan jauh dari tanah posisi putusnya maka ketika dijadikan tali untuk mengikat kayu-kayu bakar itu akar yang begitu kuat pada semula jadinya tiba-tiba menjadi ketas dan pasti gampang putus namun kalau kita memutuskan akar kayu itu dekat sekali dengan posisi tanah maka sudah terbukti berkali-kali akar kayu itu akan menjadi tali yang sangat kuat, kokoh, dan mantap ini semata-mata ilmu alam dimana sesuatu yang dekat dengan tanah maka tanah itu pada malam hari akan mengeluarkan semacam gas atau bau tanah nah tanpa kita sadari secara ilmu fisika aroma atau bau tanah yang menguap keluar saat seseorang itu tidur di lantai ternyata sangat aktif dan sesuai bagi tulang, darah, daging, urat jadi bagi kawan-kawan yang mengalami tiga masalah tadi sebaiknya cobalah saran atau padwa dari orang tua-tua kita pada masa lalu ini walau alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat minta ampun maaf jika tersilap kata tersilat lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh